Halo semuanya, balik lagi di Nyimak Movie. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Kali ini, gue akan mereview sebuah film yang berjudul Possessor yang dirilis pada tahun 2020. Di film ini, diceritakan seorang pembunuh bayaran yang menggunakan teknologi implan otak. Teknologi itu mengendalikan tubuh orang lain guna membunuh target berprofil tinggi. Gimana keseruannya? Yuk langsung aja masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, diperlihatkan seorang wanita bernama Holly yang sedang menusuk kepalanya dengan sebuah alat. Kemudian, Holly diajak oleh temannya untuk datang ke sebuah pesta. Sesampainya di sana, Holly mengambil sebilah pisau kemudian menusuk leher salah seorang pria yang ada di pesta tersebut. Ia menusuk berkali-kali hingga pada akhirnya si pria tewas. Setelah itu, Holly memutuskan untuk bunuh diri, namun tampaknya ia ragu. Tak lama bersenang, polisi pun datang lalu menembak Holly hingga tewas. Sin berpindah ke tempat seorang wanita bernama Tasha Voss. Dia merupakan salah satu pembunuh bayaran yang dapat mengambil alih kendali tubuh orang lain dengan memasang implan pada otak orang tersebut. Dia dapat kembali ke tubuh haslinya kapanpun dengan cara memaksa orang yang dikendalikannya untuk bunuh diri. Dan ternyata, dia juga yang sebelumnya mengendalikan Holly untuk membunuh seorang pria di pesta tersebut. Di sana juga ada atasan Tasha, yaitu Girder. Girder dulu juga merupakan salah seorang pembunuh bayaran seperti Tasha, namun sekarang dia sudah pensiun. Terlihat Girder mengetes Tasha untuk memastikan kondisi mentalnya. Tasha memilah serangkaian objek yang terkait dengan kenangan pribadinya agar dapat menghubungan kembali dengan identitas aslinya. Setelah selesai, Tasha meminta izin kepada Girder untuk bertemu dengan keluarganya sebelum melanjutkan misi berikutnya. Sesampainya di rumah, Tasha bertemu dengan kekasihnya, yaitu Michael, dan juga ada anaknya yang bernama Ira. Mereka pun mengobrol seputar pekerjaannya. Malamnya, Tasha bercocok tanam dengan Michael, namun saat sedang bercocok tanam, ia selalu terbayang dengan adegan pembunuhan yang dia lakukan. Kemudian Tasha menelpon Girder dan mengatakan bahwa dia belum sepenuhnya sadar ketika melakukan tes. Lalu Tasha memutuskan untuk kembali ke markas. Tak lama, Michael datang, dan lagi-lagi Tasha terbayang dengan adegan pembunuhan yang dia lakukan. Scene berpindah ke markas Tasha. Di sana ia langsung diberi sebuah misi oleh Girder. Tasha disuruh mengendalikan tubuh seorang pria bernama Colin Tail. Colin Tail bekerja sebagai penjual narkoba dan memiliki pacar bernama Ava Pierce. Ava merupakan putri dari CEO teknologi penambangan data, yaitu John Pierce. Anak tiri John, yaitu Raid, mengontrak mereka agar Ava dan John dibunuh di tangan Colin, sehingga Raid mampu menjadi satu-satunya pewaris kekayaan keluarga. Di sini Tasha ditugaskan untuk membunuh Ava dan John Pierce, kemudian bunuh diri untuk kembali ke tubuh aslinya. Kemudian mereka langsung menculik Colin Tail untuk menanamkan implan ke otaknya agar Tasha dapat mengendalikan tubuh Colin. Tasha hanya diberi waktu 3 hari untuk menyelesaikan misinya. Jika melebihi itu, kerusakan otak Tasha akan memasuki kategori C. Girder juga menjelaskan bahwa Colin memiliki penyakit sindrom Radang Usus. Jadi, Tasha terkadang bisa merasakan rasa sakit di bagian perut dan itu dianggap hal normal. Misi dimulai. Tasha yang sudah terbaring akan bersiap-siap untuk mengambil alih tubuh Colin. Singkat cerita, akhirnya Tasha berhasil mengendalikan tubuh Colin dan ia terbangun tepat di samping Ava. Di sini Tasha menjalani hari-harinya seperti Colin. Kemudian Colin pergi untuk bekerja. Di sana dia bertemu dengan rekan kerjanya, yaitu Aidy. Saat sedang bekerja, tiba-tiba saja Colin mengalami Radang Usus dan membuatnya berhalusinasi. Ternyata, di sini diketahui bahwa Tasha belum sepenuhnya menguasai tubuh Colin. Setelah sadar, Colin dihampiri oleh Aidy. Aidy mengatakan kepada Colin bahwa sikapnya aneh dan juga bosnya tidak menyukai dirinya. Setelah pulang, Colin disambut oleh Ava dan juga teman-temannya yang sedang berpesa narkoba. Di saat Colin sedang di toilet, ia dihampiri oleh salah satu temannya yaitu Rita. Rita menyuruh Colin untuk menjauhi Ava karena ia tidak peduli dengannya. Malamnya Ava menghampiri Colin dan mengatakan bahwa sikapnya aneh belakangan ini. Tak lama, mereka berdua pun bercocok tanam. Nah, ini yang gue bingung. Yang bercocok tanam Tasha atau Colin ya. Keesokan harinya, Tasha menghubungi Girder. Ia mengatakan bahwa dirinya semakin menyatu dengan Colin. Ia mengatakan akan keluar dari tubuh Colin dalam waktu 24 jam karena nanti malam, dia akan menjalankan misinya di pesta yang diadakan oleh John Perce. Singkat cerita, Colin dan Ava sudah mengadiri pesta tersebut. Di sana, Ava turut memperkenalkan ayahnya kepada Colin. Tak lama, Girder menghubungi Tasha dan menjelaskan rencananya. Rencana pun dimulai. Terlihat Colin yang sudah mabuk berat, menghampiri John kemudian mengejeknya hingga akhirnya ia diusir. Setelah pesta selesai, Colin menghampiri Ava dan John yang sedang mabuk. Kemudian Colin memukuli dan menusuk mulut John hingga sekarat. Ava yang melihatnya langsung mencoba melarikan diri. Namun sayangnya ia tertembak hingga pada akhirnya ia tewas. Setelah misi selesai, Tasha mencoba untuk membunuh diri. Namun sayangnya alam bawah sadar Colin menolaknya. Colin mengambil alih tubuhnya dan menusuk dirinya sendiri agar implannya rusak dan membuat Tasha tidak bisa keluar dari tubuhnya. Pada akhirnya, Colin berhasil mengambil alih tubuhnya kembali. Colin yang telah tersadar tidak tahu mengapa ia membunuh pacarnya sendiri. Ia juga mengalami ingatan palsu tentang kehidupan orang lain. Colin langsung bergegas pergi menuju rumah Rita. Di sana, Rita langsung merawatnya dan menyuruh Colin menginap di rumahnya untuk sementara. Kesadaran Colin dan Tasha masih berlawanan. Colin membunuh Rita saat berjuang melawan ingatannya. Malamnya, Colin melihat berita yang menjelaskan bahwa John Pars belum tewas dan kondisinya sekarang sangat parah. Kemudian datang rekan kerja Colin yaitu Eddie. Eddie langsung menembak Colin menggunakan pistol listrik hingga membuatnya pingsan. Ternyata, tubuh Eddie sudah diambil alih oleh rekan kerja Tasha yang dikirim oleh Girder untuk menyelamatkan Tasha. Eddie mencoba melakukan perawatan implan yang bisa membebaskan Tasha dari tubuh Colin. Tapi sayangnya, kemauan Colin yang terlalu kuat, dia justru membunuh Eddie selama bertempur melawan ingatan mereka. Kemudian Colin menghampiri rumah Tasha. Sesampainya di sana, Colin langsung menodongkan pistol kepada Michael. Colin mengatakan kepada Tasha untuk keluar dari dalam pikirannya atau ia akan menembak Michael. Michael mencoba melawan, namun sayangnya ia malah terjatuh dan dibacok oleh Colin hingga tewas. Kemudian, tiba-tiba Ira menusuk leher Colin, tetapi Colin sembah menembak Ira hingga pada akhirnya keduanya pun tewas. Ternyata, di sini Girder yang mengendalikan tubuh Ira untuk mengakhiri perjuangan Tasha dan Colin. Scene ditutup dengan Girder yang sedang memulihkan ingatan Tasha dengan memilih objek-objek yang dia kenang. Terlihat juga objek sebuah kupu-kupu bersayap merah seperti darah yang terlihat pada adegan tewasnya Ira dan Colin dan film pun tamat. Sampai di sini dulu alur ceritanya. Buat kalian, jangan lupa ya support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Thank you and see you in the next video. Bye-bye.